Pemisah ribuan kenalpot Brong alias Bising dimusnahkan Polres Cianjur serta jajaran Forkopimda Cianjur. Kenalpot tersebut merupakan hasil dari operasi patuh lodaya 2023 yang dilaksanakan selama 14 hari. Sebanyak 3.176 kenalpot Brong yang dimusnahkan merupakan barang bukti hasil operasi patuh lodaya 2023 yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung sejak 10 hingga 23 Juli 2023. Operasi dilakukan di 32 kecamatan di wilayah hukum Cianjur. Pemotongan atau pemusnahan barang bukti kenalpot Brong atau Bising dilakukan secara simbolis oleh Bupati dan unsur Forkopimda Kabupaten Cianjur. Menurut Kapolres Cianjur yang untuk sasaran dari operasi patuh lodaya ini bukan hanya penegakan hukum terkait kenalpot Bising, tetapi juga dilakukan melalui kegiatan yang sifatnya preventif maupun represif. Sebanyak 1.931 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penilangan secara elektronik atau atle mobile, kemudian dengan teguran ada sebanyak 34.868 pelanggaran. Selain itu, kendaraan roda 2 ada sekitar 15.243 pelanggaran tidak menggunakan helm standar SNI, kemudian boncengan lebih dari 1, kurang lebih 797 pelanggar, dan menggunakan HP saat berkendara sebanyak 3.784 pelanggar. Rekan-rekan operasi patuh lodaya ini sasarannya bukan hanya penegakan hukum terkait kenalpot Bising, tapi juga banyak yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun represif. Kapolres menjelaskan operasi patuh lodaya 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Terima kasih telah menonton!